Pengepungan Edesa, jatuhnya negara salib pertama di Levan. Edesa terletak di perbatasan antara Syria dan Anatolia. Pada masa sekarang, Edesa bernama Urfa, sebuah kota yang masuk ke dalam wilayah Republik Turki. Edesa dibangun ulang oleh Silukus Pertaman Geta pada masa 305 hingga 281 sebelum Masei. Silukus merupakan salah satu jenderal Macedonia dan penerus tahta dari Alexander Agung. Hingga kemudian, Edesa jatuh ke dalam kekuasaan Romawi Barat pada tahun 212 Masei. Edesa menjadi milik Bizantium ketika Romawi terpecah menjadi Barat dan Timur. Pada masa kampanye militer era Amirul Mukminin Umar bin Khotob, Edesa dijatuhkan pada tahun 638 Masei. Tahun 1098 Masei, Edesa dikuasai oleh pasukan salib. Edesa menjadi negara pertama yang berhasil dibangun oleh pasukan salib. Dan sejak saat itu, namanya dikenal sebagai Conti Ovedesa. Tahun 1127, peta politik kawasan Syria Utara, Anatolia, dan Persia Sisi Utara mengalami perubahan. Zangi berhasil mendirikan pemerintahan di kawasan Syria dan Persia di Sisi Barat. Pusat pemerintahan berada di kota Mosul. Pemerintahan Zangi tidak bersifat otonom karena masih merupakan fasal dari Turki Seljuk. Sementara Turki Seljuk disibukkan oleh pertempuran melawan kekaisaran Bizantium, Zangi mulai mengarahkan pasukannya menuju wilayah pasukan salib. Target pertama Zangi adalah Conti Ovedesa, negara pertama yang dibangun oleh pasukan salib Eropa. Si Selin, pemimpin Edesa, telah menyadari meningkatnya pengaruh Zangi. Karena itulah, dia membangun aliansi dengan Kara Aslan untuk melawan pengaruh dan kekuatan Zangi. Pada tahun 1144 Masehi, Si Selin mendukung Kara Aslan dalam pertempuran di Aleppo. Si Selin mengerakkan hampir semua pasukannya. Situasi itu dimanfaatkan oleh Zangi. Kontingen pasukannya bergerak meninggalkan Mosul menuju Edesa. Pada 28 November 1144 Masehi atau tahun ke-539 Masehi, pasukan Zangi telah mencapai tembok kota Edesa. Dokumentasi sejarah tidak mencatat dengan pasti berapa jumlah personil yang dibawa oleh Zangi. Edesa yang sudah mendapatkan peringatan datangnya pasukan Zangi mempersiapkan pertanian kota dengan tergesa-gesa. Tanpa Si Selin dan pasukan utama, para penduduk Edesa hanya bisa berharap dari tebalnya tembok benteng mereka. Kepemimpinan Edesa saat itu dipegang oleh Uskup Latin Hugh, Uskup Armenia John, dan Uskup Basil Barsama. Uskup John dan Basil mencoba memastikan bahwa kaum Kristen dari penduduk asli Edesa tidak membantu pasukan Zangi. Si Selin sendiri akhirnya mendengar pengepungan Edesa. Dia segera membawa pasukannya ke arah Terbesel. Menyadari bahwa pasukannya tidak mungkin menghadapi Zangi, Si Selin meminta bantuan ke Yerusalem dan negara-negara salib lainnya. Ratu Melizen, pemimpin Yerusalem, mengirimkan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Manasis of Bears, Philip of Millie, dan Elinan of Bears. Sedangkan Raymond, pemimpin Antioquia, tidak merespon permintaan bantuan karena pasukannya sedang terlibat konflik dengan Byzantium di kawasan Sicilia. Sementara itu, pasukan Zangi terus menyerang tembok kota. Mereka juga mendapatkan pasukan tambahan dari Turki dan suku Kurdi. Pada 24 Desember, gerbang Edesa berhasil dirobohkan. Pasukan Zangi segera menyerubuk kota dan menimbulkan kepanikan. Ribuan penduduk Edesa mati karena terinjak-injak ketika melarikan diri, termasuk Uskup Latin Hugh. Semua tawanan berkebangsaan Eropa dihukum mati, sedangkan penduduk asli Kristen dibiarkan hidup bebas. Edesa menjadi negara pertama yang berhasil dibangun oleh pasukan Salib. Namun, Edesa menjadi negara pertama yang jatuh ke tangan pasukan Muslim. Sebelum kembali ke Mosul, Zangi menunjuk salah satu perwiranya, Zain Ad-Din Ali, menjadi gubernur Edesa. Berita jatuhnya Edesa menjadi alarm bahaya bagi Kingdom of Jerusalem dan Principality of Antiochia. Mereka segera meminta bantuan ke Eropa Barat. Pada 1 Desember 1145 Masehi, Paus Eugenius mengeluarkan surat resmi ke Pausan, menyerukan Perang Salib Kedua. Terima kasih telah menonton!